Halo anak-anak, ketemu lagi sama Mistri, apa kabar di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan anak-anak juga tetap menjaga kesehatan di rumah. Sekarang Mistri akan belajar lagi bersama anak-anak cara menyusun dan mengurutkan benda. Apa aja sebenda yang akan digunakan? Nah, benda-benda yang akan anak-anak gunakan itu dapat diambil di rumah. Seperti bisa anak-anak pakai pulpen, pensil, dan Mistri juga punya alat makan, seperti sendok, dan garpu. Anak-anak di rumah juga bisa pakai bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah, seperti celana dan baju. Kemudian, sepatu dan sandal, pulpen, dan pensil, atau sendok dan garpu, seperti yang Mistri gunakan di sekolah. Cara mengurutkan bendanya seperti ini dengan pola. Pertama, Mistri punya pulpen. Benda kedua, Mistri gunakan pensil. Selanjutnya benda apa ya? Ada yang tahu? Ya benar, pulpen. Sekarang Mistri letakkan pulpen di sebelah pensil. Selanjutnya, letakkan juga pensil. Kemudian, pulpen. Jadi, sekarang bendanya sudah berurutan. Pulpen, pensil, pulpen, pensil, pulpen. Ya, sekarang Mistri sudah punya lima benda. Ayo anak-anak kita hitung bersama di rumah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selain pulpen dan pensil, Mistri juga punya sendok dan garpu. Cara menyusunnya sama seperti pulpen dan pensil. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak mampu menyusun tiga sampai lima benda secara berurutan. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah bersama papa dan mama ya. Nanti videonya Mistri tunggu di TD Smart. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.